Selamat sore untuk kita sekalian. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imra Bataranda selaku Lider Naga Sekret Pasir Batoraya. Sedikit saya menyampaikan bahwa Naga Sekret Pasir Batoraya ini adalah salah satu organisasi kebahagiaan yang telah dibentuk di salah satu organisasi yang berbadan hukum. Kita sudah buatkan tanah taris. Kemudian di Naga Sekret Pasir Batoraya ini sebagai organisasi sayap dari 5 cabang olahraga. Yang pertama Tekondo Indonesia, yang kedua Muay Thai Indonesia, yang ketiga Kickboxing Indonesia, yang keempat Federasi Yongmodo Indonesia, dan yang kelima Ikatan Dona Diri Campuran Amatir Indonesia yang mana lima cabang olahraga ini adalah cabang olahraga yang diakui dan berada di bawah induk organisasi KONI, baik dari tingkat pusat sampai KONI Kabupaten. Tujuan dari kegiatan ini dilaksanakan di ruang paripurna. Yang pertama adalah memberikan edukasi kepada masing-masing kader Naga Sekret ini. Mudah-mudahan lewat kegiatan ini mereka dapat terinspirasi untuk berada dalam legislasi yang sebenarnya, yang mana Naga Sekret ini memang punya fungsi sebagai legislasi di lima cabang ini sebagai badan eksekutifnya. Dengan hadirnya mereka di organisi sayap lima cabang olahraga ini, mereka akan selalu berada di bawah fungsi legislasi dan juga sebagai pengawas. Tapi pada intinya disini kita sangat mengharapkan mereka nantinya akan menjadi generasi penerus yang mana mereka akan dicetak di organisasi ini sebagai produk yang siap pakai dan siap sudah dibekali dengan kaderisasi dan ilmu-ilmu kepemimpinan nantinya. Jadi maksud dan tujuan paling inti dari kegiatan ini adalah bagaimana mereka nantinya bisa terjun dalam masyarakat terlebih kepada kesiapan mereka untuk bisa membawakan aspirasi baik secara pribadi keluarga dan harapan-harapan serta dinamika-dinamika yang terjadi di masyarakat sesuai dengan samannya dan generasinya saat ini. Terakhir Pak, terkait pemilihan Ketua KONI Pak, bagaimana Pak ini? Sampai sekarang belum ada info dan kejelasan dari pemilihan Ketua KONI ini, bagaimana Pak? Siap, jadi informasi untuk pemilihan Ketua KONI, tadi baru-baru keluar undangan untuk pelaksanaan musyawara daerah Kabupaten Khususnya untuk pelaksanaan musyawara KONI akan dilaksanakan tanggal 8 November di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemda Kabupaten Tanah Toraja, kalau tidak salah undangannya itu sudah disebar tadi, memang agak sore baru disebar seperti itu. Tetapi kita sebagai salah satu kandidat Ketua KONI ini, bagaimana sampai sekarang persiapannya? Untuk persiapannya sejauh ini, tetap semangat untuk mengikuti kontestasi ini, tetap juga berharap mudah-mudahan apa yang menjadi harapan kita bersama, apa yang menjadi tujuan kita bersama untuk memenangkan kontestasi ini tetap baik adanya, dan mudah-mudahan dipercaya nantinya bisa membawa olahraga lebih baik lagi khususnya punya ide dan cita-cita untuk bagaimana terselenggarannya nanti pekan olahraga Kabupaten yang mana belum pernah terlaksana selama ini dan intinya proses ini tetap akan berjalan baik adanya dan sampai saat ini tetap tidak baik seperti itu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!